Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air Di dalam unggahan video kami dengan judul Bosnya Muki bin Ditunggu Laskar Sadilillah Ada komentar dari EdCharlie2414 Om ini lagi om, ribumi ya om Jalurnya katanya Samarhan, Luryat juga om Luryat sudah pasti imigran juga om Logika yang asik dong om Mungkin ini yang dimaksud juga Lebih gampangnya adalah Wali Songo Wali Songo memang imigran tetapi berbeda dengan imigran Baalwi yang didatangkan oleh Belanda Dijadikan anteknya Wali Songo datang ke Nusantara Beliau-beliau ini memang mengemban Misi dakwah dan bisnis Mereka berbasis ilmu agama yang sangat matang Sehingga bisa melakukan akulturasi dan asimilasi Dengan orang Nusantara Bahkan beliau ini menjadi pribumi Tidak membawa asal kedatangan mereka dari mana Kita bisa melihat Nama-nama populernya menjadi Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang Sunan Gunung Jati, Sunan Muria Sehingga secara sosial, kultur, dan politik Bahkan genetika Sudah menjadi orang Nusantara Tidak ada lagi background dia berasal dari mana Hanya menjadi sebuah catatan sejarah Bahwa dia dari Samarhan atau dari Maroko Berbeda dengan para kabai Dobolowi Mereka datang ke Nusantara Didatangkan oleh penjajah Belanda Dijadikan antek-anteknya Untuk memperkuat posisi penjajahan Hindia Belanda di Nusantara Dengan menciptakan ras baru Dipoles sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang ternyata palsu Para kabaib ini lalu menciptakan Struktur sosial rasis Dengan membentuk fam-fam Seperti Bin Yahya Maulahela Seperti Al-Atos Dan lain sebagainya Lalu membentuk komunitas mukibin Yang menjadikan pribumi ini Sebagai kelas yang nomor dua Di bawah mereka Karena memang itulah ajaran Belanda Dulu dengan sistem inlander Lebih parah lagi Sekali lagi Mereka datang ke Indonesia Sebagai penjajah Bahkan dengan congkaknya Mereka berbicara Jawa Bintu Tarim Jawa itu milik Tarim Milik Yaman Wali Songo datang ke Nusantara Menciptakan sebuah peradaban Keilmuan dan struktur sosial Kebersamaan Bahkan ketika membentuk kerajaan pun Dengan sebutan Kasultanan Demak Kasultanan Cirebon Kasultanan Banten Dan lain sebagainya Di seluruh Nusantara Menjadi pribumi Bukan lagi Membawa-bawa Latar belakang Dia sebelumnya Sebagai orang asing Bahkan kedudukan dia Sebagai duratul Rasulullah S.A.W. Juga disembunyikan Tidak Berbangga-bangga Dengan nasab yang dia miliki Sementara para Habib Klan Dobolowi Datang ke Indonesia Dibawa oleh penjajah Belanda Menciptakan struktur Kekuatan baru Dengan Mempolesnya Sebagai Seolah-olah ulama Melebelingnya sebagai mufti Lalu menciptakan Pasukan-pasukan Dengan jabatan Kapiten-kapiten Arab Untuk melakukan Divided at Emperor Disinilah bedanya Antara Keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Yang asli Mengembangkan peradaban Dan ilmu pengetahuan Sementara Orang-orang yang Mengaku keturunan Nabi Muhammad S.A.W. Yang ternyata Hablo grupnya adalah Gen Yahudi Askenazi Banyak menciptakan Masalah di Indonesia Yang sangat populer saja Usman bin Yahya Memberikan Fatwa dia Melarang Adanya Pemberontakan Peribumi Melawan penjajah Belanda Lalu Memuji-muji Ratu Helmina Menganggap Amaliah Ulama Peribumi Sebagai Huropat Dan kesesatan Melarang Kelannya Menikah Dengan Orang-orang Peribumi Sehingga Belanda Dengan leluasa Melakukan Agresi Terhadap Kekuatan-kekuatan Peribumi Di awal-awal Kemerdekaan Kita juga Pernah ada GGR 65 Dan itu juga Dipelopori oleh Aidit Klan Baalawi juga Ada Barokbah Dan lain-lainnya Juga Klan Baalawi Di era reformasi Kita lihat FPI HTI Juga dimotori Oleh orang-orang Dari Klan Baalwi Mereka selalu Bikin gaduh Di Nusantara ini Kita lihat Bagaimana Kecongkaan Bahar Bin Smith Didato Bawa-bawa pedang Sangat Arogan Dan seluruh Klan dari Baalawi Begitulah Kelakuannya Menganggap Dirinya Lebih Mulia Dari Peribumi Jadi Sangat Beda sekali Antara keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang asli Dengan Yang palsu Dari Yaman Begitulah logika Yang seharusnya Kita bangun Dan kita sudah Sepakat dengan Bineka Tunggal Ika Sementara Klan Baalawi Masih saja Merasa Dia itu bukan Peribumi Banyak catatan-catatan Dan rekam jejak Yang sudah kami kumpulkan Tentang Siapa sebenarnya Mereka Dan kita semuanya Harus melawan Bersiaplah Walaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh